setelah pada video sebelumnya kami bahas perbedaan Redmi Note 10 dengan Redmi Note 10s untuk kali ini untuk memenuhi permintaan viewers akan kami bandingkan juga Redmi Note 10s ini dengan Realme 8 bukan tanpa sebab kedua HP ini nampaknya memiliki chipset yang sama dan rentan harga yang tidak jauh berbeda tapi sebelum melanjutkan video ini kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menekan tombol subscribe dibawah video ini dan tanpa basa-basi lagi berikut adalah perbandingan spesifikasi lengkap Redmi Note 10s dengan Realme 8 yang pertama kita mulai dari segi desain Redmi Note 10s memiliki desain yang terlihat premium walaupun hanya berbahan dasar plastik bodinya ini berdimensi 160,5 kali 74,5 mm dengan ketebalan 8,3 mm dengan dimensi segitu HP ini hanya memiliki bobot 178,8 gram yang terbilang ringan sehingga nyaman ketika digunakan dalam waktu yang lama pada bodi belakangnya Redmi Note 10s menempatkan modul kamera di sudut kiri atas dengan bentuk persegi panjang Redmi Note 10s ini sudah memiliki sertifikasi IP53 yang artinya tahan terhadap debu dan percikan air varian warna Redmi Note 10s ada tiga yaitu Onyx Grey Pable White dan Ocean Blue sedangkan Realme 8 bodinya tidak kalah menarik dan justru lebih tipis serta lebih ringan dimensinya 160,6 kali 73,9 mm dengan ketebalan hanya 8 mm dan bobot 177 gram bodinya berbahan dasar plastik yang terdapat tulisan der tulip dengan ukuran yang cukup besar sementara itu untuk modul kameranya berbentuk persegi di sudut kiri atas varian warna Realme 8 ada dua yakni Cyber Black dan Cyber Silver yang kedua dari segi layar-layar Redmi Note 10s memiliki ukuran 6,43 inci dengan panel Super AMOLED yang beresolusi 1080 kali 2400 pixel alias Full HD plus selain itu layar ini juga sudah support kecerahan maksimal hingga 1100 nits dengan refresh rate 60hz serta sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 3 sedangkan Realme 8 layarnya berbentang 6,4 inci berpanel Super AMOLED dengan resolusi 1080 kali 2400 pixel atau Full HD plus sementara itu untuk kecerahan maksimalnya mencapai 1000 nits namun refresh rate nya masih 60hz sama dengan Redmi Note 10s yang ketiga dari segi kamera pada bagian punggungnya Redmi Note 10s mempunyai empat buah kamera yang terdiri dari 64 megapiksel kamera utama lalu 8 megapiksel ultrawide 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor lalu untuk perekamannya sudah support hingga resolusi 4k 30fps sedangkan Realme 8 juga mengusung kuat kamera dengan kamera utama yang sama besar dengan Redmi Note 10s yaitu 64 megapiksel lalu tiga kamera tambahan yang terdiri dari 8 megapiksel ultrawide 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor perekaman videonya juga sama sudah mendukung 4k 30fps tapi kalau untuk hasil yang lebih stabil keduanya juga disarankan untuk menggunakan resolusi 1080p atau full HD pindah ke bagian depan untuk kebutuhan selfie Redmi Note 10s dibekali kamera 13 megapiksel yang ditempatkan menjadi punch hole display untuk dukungan perekaman videonya hanya mendukung hingga resolusi 1080p sedangkan Realme 8 kamera depannya memiliki resolusi yang lebih besar yakni 16 megapiksel dan perekaman videonya juga mencapai 1080p alias full HD plus yang keempat dari segi performa dan memori untuk SOC nya Redmi Note 10s menggunakan Mediatek Helio G95 yang juga sama-sama digunakan pada Realme 8 chipset ini sudah melalui proses fabrikasi 12nm yang disandingkan dengan kartu grafis Mali G76 MC4 sementara itu untuk sistem operasi yang digunakan pada Redmi Note 10s adalah Android 11 dengan antarmuka MIUI 12.5 sedangkan sistem operasi yang berjalan pada Realme 8 adalah Realme UI 2.0 dengan basis Android 11 untuk memorinya konfigurasi RAM Redmi Note 10s yang tersedia di Indonesia ada dua yakni 6x64 GB dan 8x128 GB sedangkan Realme 8 hanya ada satu varian saja yakni 8x128 GB tentunya karena slot simnya berjenis triple slot penyimpanan keduanya masih dapat diperluas lagi melalui micor SD hingga 512 GB selanjutnya yang kelima dari segi baterai untuk dapur dayanya Redmi Note 10s mempunyai kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sudah disupport dengan pengisian cepat 33W sedangkan Realme 8 untuk kapasitas baterainya sama 5000 mAh hanya saja yang berbeda adalah pengisian cepatnya yakni 30W meski berbeda karena perbedaannya sedikit untuk hasilnya pun tidak jauh berbeda bahkan terkesan mirip kurang lebih satu sampai satu setengah jam saja untuk pengisian dari nol persen hingga penuh dan yang keenam dari segi fitur untuk konektivitas jaringan yang digunakan pada Redmi Note 10s dan Realme 8 masih 4G LTE lalu terdapat Bluetooth versi 5 dan WiFi versi 5 serta port USB-nya yang sudah tepsi tidak ketinggalan juga keduanya sudah dibekali dengan fitur NFC untuk kebutuhan multimedia walaupun keduanya sudah mendukung settingan Netflix Widevine L1 yang berarti bisa untuk menonton streaming di resolusi full HD tapi untuk speakernya Redmi Note 10s lebih unggul karena sudah dibekali stereo speakers sedangkan Realme 8 hanya satu saja alias mono speaker dan untuk kelengkapan sensornya kedua juga lengkap akselerometer proximity sensor dan ada juga gyroscope yang berguna untuk bermain game serta fingerprint sensor namun untuk peletakannya berbeda Redmi Note 10s menempatkan pemindai sidik jarinya pada bodi samping yang menyatu dengan tombol power sedangkan Realme 8 pemindai sidik jarinya sudah diletakkan di dalam layar yang terakhir Mari kita bahas harganya harga dari Redmi Note 10s varian 6 per 64 GB dijual mulai dari 2 juta 799 ribu rupiah dan untuk varian 8 per 128 GB nya dijual mulai dari 3 juta 199 rupiah sedangkan realme 8 yang kebetulan hanya memiliki satu varian RAM ini dijual dengan harga 3 juta 599 ribu rupiah simpulan Yap itu tadi spesifikasi lengkap dari kedua HP ini apakah kalian tertarik untuk membeli dari salah satunya atau dua-duanya untuk lebih jelasnya Mari kita persingkat spesifikasi Redmi Note 10s dan realme 8 memang terbilang mirip-mirip yang paling umum perbedaannya yang pertama ada pada desainnya untuk penilaian desain mimin serahkan kepada kalian karena masing-masing orang punya selera hanya saja Redmi Note 10s sudah memiliki sertifikasi IP53 yang kedua dari OSnya kalian lebih suka MIUI atau realme UI yang ketiga dari kamera depannya kamera depan realme 8 lebih unggul dibanding kamera depan Redmi Note 10s lalu yang keempat ada pada fitur multimedia nya karena Redmi Note 10s lebih unggul dengan stereo speakernya dan yang terakhir adalah harganya yang lebih murah Redmi Note 10s dengan ini kalau menurut mimin jika disuruh pilih HP mana yang lebih worth it mimin memutuskan Redmi Note 10s lebih worth it karena kita bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah dan dengan spesifikasi yang mirip sekian video dari dual gadgets tetap biasakan hargai konten orang lain like dan jangan lupa subscribe dan terima kasih Terima kasih sudah menonton!